Untuk kedua kalinya, AR harus berurusan dengan hukum dan kasus yang sama yakni narkoba. AR warga kelurahan Muara Bangkahulu, Kota Bungkulu ini ditangkap tim opsional Subdit 3, Direktorat Narkoba Polda Bungkulu. Darinya polisi menemukan 10 paket sabu siap edar. 10 paket sabu yang masing-masing sudah berlabel harga yakni Rp300.000 dan Rp500.000 ini, dikatakan Kasubit Penmas Polda Bungkulu, AKBP Agung Darmanto, adalah milik AR untuk dijualnya kembali. AR memperolehnya dari seseorang di Muara Bungo, Provinsi Jambi. 10 paket ini diduga adalah sisa dari 10 gram narkoba yang sebelumnya diambil AR. Kasubit 3 dit narkoba Polda Bungkulu, Kompol, Mandogi, Simare-Mare menjelaskan, AR yang sehari-harinya berbisnis bibit ikan lele ini, ditangkap berkat informasi masyarakat yang menyebutkan AR diduga masih menggeluti narkoba dan terlibat diduga jaringan lintas daerah, dari itulah AR kemudian ditangkap. Pengakuan AR ditambahkan Simare-Mare memperoleh narkoba tersebut setelah berkenalan dengan seseorang di penjara saat mereka sama-sama menjalani hukuman kasus narkoba. Dapat kita tinggal lagi 10 paket dari barang yang dia terima pengiriman dari Muara Bungo. Pengakuannya berapa total? Dari sana dia pesan barang, pengakuannya satu kantong. Satu kantong itu kalau istilah sebutan mereka itu 10 gram sekali pesan. Namun yang kedua ini dengan jumlah mungkin lebih atau apa dengan kepercayaan yang sudah terjalin dari pengiriman pertama. Tuduhan polisi ini tidak dimampik AR yang mengakui sudah dua kali membeli sabu di Muara Bungo, Provinsi Jambi dan dijual di Bengkulu. Namun kedua kalinya ia apas dan ditangkap. Siapa namunya yang tempat kita masang-tempat bang? Toto wak. Toto? Ini keberapa kali? Yang kedua wak. Kenal dengan Toto di mana? Di dalam. Dalam apa? Di dalam. Dalam. Dalam.